Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Polda Kalimantan Selatan melakukan kegiatan bakti sosial dengan melibatkan berbagai unsur warga Kegiatan bakti sosial berupa paket bantuan sosial kepada warga yang terdampak covid-19 Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Paket bantuan sosial ini akan terus dibagikan dengan menyasar warga kurang mampu Polda Kalimantan Selatan melakukan kegiatan bakti sosial dengan melibatkan berbagai unsur warga Kegiatan bakti sosial berupa paket bantuan sosial kepada warga yang terdampak covid-19 Di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 Di wilayah Kalimantan Selatan ini dibawa oleh 100 petugas gabungan Terdiri dari Babin Kamtipnas, Babin Sawan Perwakilan Komunitas Imi Kasel, Senkom, Pogdar Kamtipmas, Wan Ojol Dilepas ke Polda Kalimantan Selatan, Irjen Polisi Dr. Nantes Erick Wanto, SHM Kum Di lapangan Polda Kalimantan Selatan, JNS Parman, Banjarmas, Dintengah Besokan Selasa 27 Juli 2021 Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Polisi Dr. Nantes Erick Wanto, SHM Hum Wahi Takuni memadahkan paket bantuan sosial ini akan terus dibagikan dengan menyasar warga kurang mampu Ini adalah wujud kepedulian Polri melalui Polda Kalimantan Selatan Untuk membantu meringankan beban warga yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok Akibat dampak PPKM di masa pandemi covid-19 ini Dr. Nantes Erick Wanto menegaskan, aksi kemanusiaan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolri Untuk menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak pandemi covid-19 Bahkan tahap pertama, nanti ada lagi, ada lagi Dan insya Allah kita doakan bersama, donasi-donasi juga akan mengalir Untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu dalam kaitan menghadapi pandemi covid-19 ini Mudah-mudahan ini bisa membantu mereka Meringankan atau menyenangkan hati Agar terlihat bahwasannya saudara-saudaranya masih ada Dan masih peduli kepada mereka dalam menghadapi covid-19 ini Dr. Nantes Erick Wanto menambahkan, kegiatan bakti sosial ini Kadang hanya di Polda Kalimantan Selatan Namun juga dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Polda Kalimantan Selatan Salah satunya di wilayah hukum Polresta Banjarmasin Yang disalurkan sebanyak 250 paket bingkisan Dengan sasaran warga terdampak covid-19 Terima kasih telah menonton